Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore Ibu. Oke hari ini. Sore Ibu. Hari ini 13 Maret, Sabtu 13 Maret 2021. Saya sengaja undang teman-teman semua. Saya sengaja minta Zuri yang mana adalah mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik 2021. Yang baru aja hari Kamis kemarin dapat award. Yang baru aja dapat nominasi research talk juga di UINJ Award. Jadi sore ini sengaja saya undang Zuri. Jadi dari Semedi untuk Semedi. Dari Sekolah Mahasiswa Berprestasi Program Zuri PKK, saya undang Zuri untuk sharing ke kita semua. Kan sebagaimana yang kita tahu ya, Zuri ini untuk masuk ke universitas, dia harus ikut karantina. Dia ikut beberapa, panjang ya persiapannya Zuri ya. Ada karantina, terus di fakultas pun ada sekolah matres, ada forum matresnya. Nah, jadi banyak yang bisa kita gali dari Zuri ini. Harapannya apa, teman-teman yang kemarin juga finalis, yang gak kalah kerennya. Saya bangga banget sama kalian semuanya. Bisa kita ambil apa yang Zuri pelajari di fakultas maupun di UINJ, teman-teman bisa ambil biar tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Terus saya mau bilang thanks banget nih untuk Afri, untuk Alika yang setia mendampingi satu-satu. Afri dan Alika ini yang kakak-kakaknya yang tahun lalu, yang tahun lalu sharing. Nah, gak ada yang nyangka kan, tahun ini Zuri yang sharing. Tahun depan, siapa yang akan sharing? Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, semoga sharing-sharing Zuri hari ini membawa impact yang cukup besar buat teman-teman semua. Biar kita bisa ambil manfaatnya dan jadiin pelajaran bersama. Ingat moto saya dari awal sampai akhir, sampai Zuri hari ini bisa ada di sini. Saya selalu bilang, whatever the result is, apapun hasilnya, ya kan? Yang penting apa? Yang penting belajar. Yang penting kan penting pelajaran dari situ. Ya kan, free, dua, aku juga begitu. Pas masuk juga takut-takut, maju-mundur, maju-mundur, tapi akhirnya tetap maju. Akhirnya sampai bisa sharing sama kalian semua, gitu. Nah, itu juga yang saya harapin dari Zuri dan teman-teman yang lain. Bukan menangnya, tapi prosesnya. Sampai kalian dapat di detik itu, akhirnya kan banyak ilmu yang bisa dibawa pulang. Nah, ilmu yang itu yang saya pengen Zuri sharing ke teman-teman yang hari ini. Gitu. Oke, mungkin bentuknya sharing aja ya, bentuknya sharing. Sebelum Zuri yang cerita, mungkin saya yang gali dulu. Jadi kan kita terakhir Zoom bareng itu pas KTI ya. Kita sempat Zoom bareng, terus kakak-kakaknya juga sempat ngoreksiin karya tulisnya, gitu. Dari situ tuh baru tuh langkahnya beda. Nah, saat Zuri udah mulai lolos, di fakultas, apa yang terjadi Zuri? Di fakultas, pelatihan apa yang dikasih di sana? Mungkin dari situ dulu, baru sampai nanti kita ngomongin universitas. Silahkan. Ya, kalau dari fakultas sendiri kan, yang kita tahu ada sekolah Mama Press juga kan ya, Bu. Nah, setiap di fakultas itu selalu ada yang namanya sharing session-nya juga. Supaya pemberkasan kita itu lebih sesuai dengan pedoman yang ada. Nah, makanya pas setiap abis mendekati pengumpulan pemberkasan, itu selalu ada sharing session-nya. Kakak-kakak dari Mama Press itu selalu nanya keadaan kita gimana. Apakah berkas kita ada yang kurang, Kak? Atau enggak kesulitan-kesulitan kita, video dan sebagainya. Itu selalu ditanya. Terus kalau untuk sekolah Mama Press dan di fakultas, itu kita dapat sekolah Mama Press public speaking sama KTI. Nah, untuk KTI itu ada dari Pak Yusro. Nah, saya itu dapat yang benar-benar insight-nya banget tuh pas Pak Yusro. Ketika Biau menjelaskan terkait KTI yang sesungguhnya itu kayak gimana, di situ tuh mulai ide muncul baru yang walaupun itu kayak dadakan, Bu, sebenarnya. Kan Zuri juga ceritakan ke Ibu, awalnya udah dapat ide sebelumnya buat persiapan Mama Press, tapi ketika dapat sekolah Mama Press dari Pak Yusro, itu ide yang benar-benar muncul tuh langsung kayak keluar gitu. Di situ benar-benar harus ekstra ngebut buat bikin karya tulis, sebenarnya nggak bagus karena mendekati deadline, tapi ketika kita benar-benar serius mau ngejalanin, mau serius benar-benar mau ngerubah dan memang sesuai yang kita mau, itu pasti kayak nggak bakal berasa ngerjainnya, nggak bakal berasa beban kalau kita ngerjainnya, benar-benar kayak aduh musik dan sebagainya, kita selalu ngeluh, pasti itu bakal jadi beban sih sama kitanya buat ngerjain KTI. Terus baru dapat public speaking. Aduh, saya potong dulu. Tadi kan Zuri dapat insight dari Pak Yusro kan, sehingga akhirnya kayaknya semangat banget kita nulis karya tulisnya. Apa sih yang Pak Yusro sharing, sampai akhirnya bisa membuat Zuri dapat ide baru gitu. Itu kan poin pentingnya yang bisa di-share ke teman-teman. Apa yang di-share Pak Yusro waktu itu. Coba lihat sekitar kamu, nanti kamu tahu apa permasalahannya, dan coba selesaikan permasalahan itu. Dari kata-kata itu Zuri tuh inget itu, terus kayak mikir. Karena kan Zuri topiknya juga mom-shaming kan, nah kebetulan kakak tuh pernah di-mom-shamingin sama orang, kayak pernah di-kritik juga, sampai kayak ngedon juga lah kakak. Nah di situ kan ibaratnya suatu permasalahan yang bener-bener deket banget sama Zuri, dan relevan juga nih sama Prodi. Di situ kayak mulai coba-coba cari, terus ditambah lagi sama kak Alika, selalu nge-sharing terkait mom-shaming itu gimana, terus coba bahas mom-shaming. Di situ tuh bener-bener kayak, kayaknya emang bener-bener harus deh mom-shaming ini. Padahal karena kayak, literasinya di Indonesia tuh masih minim, tapi, hal-hal yang dilakuinya itu sering banget terjadi di Indonesia. Dan gak disadarin sama ibu-ibu lama, atau ibu-ibu baru, buat hal-hal kayak gini. Makanya kayak, masalahnya kelihatan kecil, tapi efeknya ternyata besar banget. Nah di situ tuh bener-bener kayak tergerak. Buat itu. Yang saya tangkap artinya, yang akhirnya membuat Zuri mendapat ide baru, ternyata bikin karya tulis itu, as simple as melihat sekitar kita. Yang gak. Ngelihat sekitar kita, terus lihat masalahnya apa. Jadi, yang kita selesaikan, masalahnya yang dekat dengan kita. Akhirnya keluar passionnya kan. Karena yang mau kita selesaikan itu, rat kaitannya sama kita, itu akan lebih besar impact-nya. Daripada kita jauh-jauh cari masalah gitu ya, yang gak relevan akhirnya sama kita. Kita ngerjainnya jadi beban kan, karena kayak dapet tambahan tugas baru. gitunya gitu. Tapi kalau kita ngelihat sekitar kita, jadi masalahnya, masalah sekitar. Jadi, ketika karya tulisnya keluar, maka kita juga keluar, menyelesaikan satu permasalahan yang dekat dengan kita. Gitu gak? Bener banget. Nice banget. Oke, lanjut-lanjut. Abis itu karya tulis ya. Bagi teman-teman, kita udah mulai mikir jauh nih, buat tahun depan berarti. Tahun depan kita harus menulis ide baru lagi dong. Pasti guideline-nya gak akan jauh beda. Akan ngambil ke SDGs, akan ngambil ke revolusi industri. Nah, tadi dari tipsnya Zuri tadi dan Paiswa tadi, kita bisa lihat, kira-kira yang dekat sama kehidupan kita apa. Gitu. Itu cara awal, mulai cari idenya ya. Teman-teman, kalau dia mau sambil nanya, potong aja Zuri sambil dia cerita ya. Kan kalau dikantung di akhir, takutnya gak perlu lupa. Oke, lanjut Zuri. Silahkan. Iya, terus. Lanjut lagi, sekolah maafers yang public speaking. Public speaking itu kan juga kita belajar kan. Nah, Zuri kan tahu banget kelemahannya itu, kalau ngomong itu selalu cepat. Jadi kayak, kalau udah cepat, belibet. Nah, di situ tuh kayak, bener-bener belajar, kayak kalau misalnya kita ngomong itu ya, gak usah buru-buru, nanti apa yang kita sampaikan itu gak tersampaikan, kalau kita buru-buru. Di situ bener-bener kayak, ayo perlahan-perlahan. Dan itu kan, yang kebiasaan. Ibaratnya kita punya kebiasaan, tapi kita kontrol sendiri, itu sebenarnya awalnya susah banget kan. Tapi, makin lama makin kayak, ayo Zu, bisa. Tapi harus ditekanin juga, setiap kita mau ngelakuin sesuatu, baiknya itu ditekanin ke diri sendiri. Itu Zu, itu Zu bener-bener belajar, ketika mau ngapres, itu kayak, tekanin ke diri sendiri, kalau kita tuh bisa. Kita bisa, kita mampu. Jadi, pikiran kita tuh kebawa. Tapi ketika kita bilang, ah takut, ah capek, ah pusing, ah pokoknya bener-bener kayak, nge-pressure diri kita sendiri, dan itu bener-bener kebawa, itu bener-bener berasa. Makanya kemarin itu, setiap langkaya selalu bilang, ayo Zu, bisa Zu, ayo, udah sampai sini, udah bisa kok, udah hebat, ayo Zu, digitin terus kan, ke diri sendiri. Supaya, kita tuh sadar, buat diri kita tuh kayak, semangat diri-diri kita juga muncul. Karena, apresiasi diri itu sebenarnya penting kan. Kalau kita gak biasa, mengapresiasi diri kita, kita gak biasa, meng-support diri kita sendiri, itu juga, bakal susah ke depannya. Nah disitu tuh kayak, coba berusaha tenang, belajar tenang, terkait public speaking. Terus juga kayak, di selain public speaking, kan Zu takut banget, impromptu ya Bu. Impromptu itu ibaratnya kayak, kelemahan terbesar. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, tuh kayak, mikir-mikir lagi. Itu bener-bener kayak, aduh, parah banget. Tapi, Alhamdulillah kayak, bersalah usaha lagi. Bener-bener belajar. Dari dulu, saya potong dulu ya. Biar kita, pelan-pelan nih ceritanya. Tadi karya tulis udah oke. Yang kedua, tadi ngomongnya cepat, bener. Itu salah satu poinnya Zuri. Dan itu terjadi, dari Zuri doang deh kayaknya. Di saya juga, di AP juga. Jadi kalau udah ngomong, terus, tiba-tiba cepat. Nah akhirnya, yang bisa kita kendalikan adalah, tadi kan harus ditekanin ya. Kalau saya tuh akhirnya, coba tarik nafas, coba sadar lagi, kalau ini udah kecepatan. Bagus kalau kita sadar. Karena kadang, kalau orang yang ngomong cepat, dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia lagi, cepat gitu. Nah akhirnya, kalau kita udah sadar, kita ngomongnya kecepatan, dikontrolkan, pelan-pelan akhirnya, ngapain cepat-cepat gitu. Ngapain? Mau ngejar apaan? Karena apa yang mau kita ngomong, apa yang mau kita sampaikan, nggak akan tersampaikan. Kalau kita ngomongnya kecepatan. Poinnya tadi-tadi, Zuri belajar, untuk akhirnya bisa ngomong perlahan. Dan terbukti sih, di akhir sebelum presentasi, sebelum hari H ya, kesempat latihan, jauh lebih terkontrol, dibanding sebelum-sebelumnya. Dan Zuri bisa presentasi, 19 slide dalam 7 menit. Itu saya, apresiasi banget. Karena saya nggak bisa. Jadi cepat, tapi padat berisi gitu, isi slide-nya Zuri itu. Gitu. Kemudian apa tadi, apresiasi diri sendiri, poin keduanya. Bener. Poinnya adalah, udah sampai di titik ini gitu. Ini udah selangkah lagi banget nih gitu. Itu penting banget, buat kita sadar lagi gitu, kalau udah mau nyerah, ya kan, kalau udah sampai, emang capek banget pasti, pandangannya pasti padat kan. Ada aja tuh kegiatannya. Ya kan, setiap minggu pasti ada kegiatannya. Bahkan nggak jarang dikasih PR lagi misalnya, buat belajar sendiri gitu. Jadi kita harus sadar, kalau ini tuh udah, buat sampai ke sini, nggak gampang. Nggak, banyak tahapannya. Ngelewatin banyak orang. Gitu. Akhirnya bisa bikin kita melihat lagi, oke, nggak boleh berhenti di sini. Gitu. Oke, harus tetap lagi. Kemudian, apa poinnya? Oke, jadi Zuri belajar untuk, apa sih tips yang dikasih Zuri sama, narasumber waktu itu, buat bikin Zuri akhirnya bisa ngontrol, tempo bicara. Gitu. Kalau Zuri waktu itu ingat banget, karena kan suka dekat-dekat sendiri ya Bu. Jadi kalau dekat-dekat, tarik nafas, sebelum kita presentasi itu wajib banget, harus, pokoknya wajib, kudu mesti harus tarik nafas dulu, terus buang, berusaha tenang, baru mulai. Dan, apa ya, kalau misalnya, poin sih Bu, poin-poin dari presentasi juga harus dipikirin, karena kita nggak mungkin terus-terusan ngelihat slide yang kita tampilin, terus kita baca. sedangkan harusnya kita kan ngelihat ke audiens juga buat, kalau kita mau presentasi itu kan kita ngeliatin sekitar juga, nggak cuma ngeliatin slide, nah itu penting banget poin-poin yang kita mau, ibatnya kita highlight itu, buat kita hafal, buat kita tahu. Jadi, pas kita buka, oh ternyata ada poin ini, oh kita nanti kita, kayak kita improve sendiri. Nah, Zuri kan bukan tipikal orang yang suka menghafal, kalau menghafal, nanti suka buyar kan, jadi lebih baik kita pahamin isi slide-nya, kita ngertiin apa yang kita buat itu, jadi nanti pas kita ngomong, ketika kita rada lupa, tapi kita tahu nih, oh, oh iya ini, intinya ini loh, jadi kayak langsung ke, ke, apa ya, ke muncul sendiri gitu di pikirannya. Tadi poinnya adalah, tarik nafas, sadar, kalau lagi kecepatan, akhirnya temponya dikurangin, kemudian butuh poin penting. Jadi, kita harus tahu nih, dari slide presentasi kita, kita harus take note, catat mana poin pentingnya, gitu, biar nggak ada yang kelewat, ya kan, dan ada tipe-tipe yang nggak bisa ngafal, kayak Zuri nih, dia kan nggak ngafal kan, kalau Afri ngafal ya, Afri, ada yang tipe ngafal juga, gitu, beda-beda memang tekniknya, tapi seenggaknya, ngafal apa nggak hafal, ya itu kan, pembantu kita adalah si poin-poinnya itu, dari poin-poin tadi, kalau Zuri mungkin lihat poinnya, langsung bisa mengembangkan. Nah, kalau saya kadang-kadang, kalau saya presentasi, saya suka bikin, saya tulis tuh teksnya, kadang-kadang, biar jelas, apa yang mau disampaikan, dan terukur menitnya berapa. Slide pertama, ngomongin apa, kira-kira 5 menit. Slide kedua, ngomongin apa, 5 menit, saya total. Jadi, saya bisa tahu, dalam presentasi saya ini, saya bisa menghasilkan, 10 menit. Kadang-kadang kan, di, di, waktuin ya, 10 menit harus selesai, kayak gitu. Nah, itu yang saya tekanin kemarin ke Juri. Jangan sampai, jangan sampai, waktunya 7 menit, kamu belum selesai, menyampaikan, apa yang harusnya disampaikan, sudah keburu dipotong, gitu. Jadi, hasilnya belum kesampaian, terus, kesimpulannya juga belum disampaikan, gitu kan. kan sayang. Maka penting buat kita, tulis poin pentingnya, gitu ya. Dari apa yang mau dipresentasikan. Oke, tadi, ada lagi nggak, Zuri? Yang lain mau nanya nggak? Silahkan. Silahkan. Kalau mau nanya-nanya, yang nggak kepikiran di saya, mungkin teman-teman yang kepikiran, kan? Silahkan. Oke, sambil nunggu teman-teman, tadi udah, kita udah ngomongin, karya tulis, jadi bisa lihat dari sekitar, ngatur tempo bicara, kemudian, catat poin-poin penting, dari presentasi kita, di situ ya. Oke, lanjut, Zuri. Dari public speaking, terus masuk ke improm itu nih. Bahasa Inggris. Oke. Yang menjadi ketakutan, semua orang, ya nggak? Iya, benar. Apa, apa? Apa yang Zuri, petik pelajarannya, dari narasumber kali itu? Karena, memang awadah itu tenang banget, pembawaannya, Bu. Jadi, kayak, kita kayak di Ayomin, kalau kita lagi belajar, sama, Mem Aoda kan, nah, terus di situ tuh bener-bener kayak, setelah bentuknya itu, bentuk Mem Aoda, kalau kita, kan Zuri nggak bisa nih, ibaratnya Zuri tuh bener-bener kayak, lemah banget, bahasa Inggrisnya itu kemarin, terus kayak, kalau kata Mem Aoda, harus belajar lagi, belajar lagi, coba belajar lagi, gitu kan, terus di situ bener-bener, pas sebelum grand final, pemilihan mahasiswa prestasi, kita itu sempat latihan dari, dari tim-tim Smedi, latihan dadakan, kayak Ayu, Kantoni, Roro, Dewi, beberapa kali, Agni, terus juga, pokoknya, bener-bener kita latihan, impromptu yang dikasih sama, kakak-kakaknya, waktu itu kan pernah ngasih, contoh, contoh impromptunya, kalian buat latihan, nah di situ bener-bener kayak, ibaratnya kita diajak mikir, bener-bener kayak, bener-bener latihan impromptu, nah di situ bener-bener ngebantu, makanya pesen dari Mem Aoda tuh selalu, perbanyak latihan, perbanyak berbicara dengan diri sendiri, karena itu bisa ngebantu, buat kita ngomong, jadi kayak, terus dibantu lagi sama temen Zuri, Hadi sama Hadi, Hadi tuh selalu ngomong gini, Zulu kalau misalnya lu mau bisa, ya lu ngomong sama diri lu sendiri, lu ceritain apa aja dah, pakai bahasa Inggris, supaya kosa kata lu tuh nambah, nah itu tuh bener-bener kayak, mulai bertahap, dibelajarin kayak, kalau lagi ngaca, ngomong sendiri deh, kayak orang bener, tapi ya emang, supaya bisa, daripada kita, takut-takutan kan, daripada kayak kita gak, bener-bener kalau kuncinya bahasa Inggris, harus latihan, kalau kita gak latihan, ya kita gak bakal bisa, mau ngerti apapun kita, sama materi topiknya, tapi kalau kita gak latihan berbahasa Inggrisnya, kita gak latihan pronunciationnya, itu tetap aja, kita bakal bingung sendiri, nanti kayak, gitu, dan kata-kata, gitu kan sebenernya gak boleh, kalau kita lagi improm tuh kan, jadi kayak bener-bener latihan, kalau intinya mah, gitu, kalau sama memode, sama latihan. Bener banget, yang ngebantu adalah, sebenernya kan improm tuh itu, poinnya kan, saat kalian dapet musik, dapet satu, lain yang mau diomongin, ketika kalian tahu, apa itu topiknya, apalagi udah pernah dibahas, pas latihan, mudahnya kalian tinggal menyampaikan kembali, yang zonnya adalah, ketika kalian sama sekali gak ngerti topiknya, sama sekali gak pernah dengar, terus harus nyampein dalam bahasa Inggris lagi, ya gak, itu kan yang jadi pressure sebenarnya, terlepas, menyampaikan dalam bahasa Inggrisnya, yang tentunya sulit, gitu, nah jadi, fungsinya latihan tadi, kalau bisa sebanyak mungkin, kalau saya kemarin bilangnya, baca deh, yang berita-berita terbaru, gitu kan, yang muncul apa, terus kalau bisa kamu take note, apa yang bisa disampaikan dari musik itu, misalnya ada lagi, ada berita hits, terus kamu cari poin plusnya apa, poin minusnya apa, sehingga kalau kamu ditanya, apakah kamu pro atau kontra dari musik itu, kamu bisa jawab, jelas, gak bingung lagi, pas lagi di depan, kan brainstorming cuma beberapa menit kan, berapa, 1 menit waktunya, 1 menit kan, dalam 1 menit itu, kamu harus berpikir keras untuk, pertama pro atau kontra, kalau kamu gak tahu topiknya apa, gimana caranya tahu, kita mau pro atau kontra, kan kita di posisi yang mana nih, kalau kita udah tahu topiknya apa, enak buat kita ngelisin, poin-poinnya, ngelisin pro-nya kenapa, kontra-nya kenapa, baru kemudian ditransat ke bahasa Inggris, gitu, jadi yang tadi latihan adalah, karena, yang menjadi topik adalah, topik-topik terkini kan, nah, Zuri kemarin dapat apa? Kalau yang, fakultas, itu yang PTNBU, PTNBH, nah itu kan bener-bener gak tahu sama sekali, topiknya apa, ingat banget itu gak tahu sama sekali, gak ngerti sama sekali, perbedaannya apa, terus baru dijelasin, baru paham tuh, terus kalau yang punif, itu TikTok, terkait TikTok, apa pro, apa kontra gitu, ya, your opinion sih, bukan kayak, what do you think, atau what, your opinion, pendapat kamu terkait, penggunaan TikTok, gitu, saat ini, itu sama ditanya sama temen juga kan, ya kan beda kan, kalau apa yang ditanya itu, yang kita tahu, kita jadi mudah untuk, elaborasinya gitu, kayak TikTok, siapa yang gak tahu TikTok, gitu ya kan, kamu langsung bisa mengenang, dari berbagai sisi, dari mana nih, dari sisi pengguna, dari sisi orang tua, misalnya, bukan, atau dari sisi anak, dari sisi, apa, kakak atau adik, melihat, kamu melihat kakak atau adik, karena anak kecil kan, anak kecil juga udah menggunakan itu kan, bisa dari sudut pendang itu kan, melihatnya gitu, nah beda cerita, kalau misalnya, tadi, ada tema yang sama sekali kita gak tahu, buat mendefinisikannya aja sulit, ya kan, apalagi buat kita ngasih opini, kita ada di posisi yang mana, kita di posisi yang setuju, apa gak setuju sama si itu, gitu, terus untuk ininya apa, selain praktis ya, selain latihan, ngomong sama diri sendiri, saya setuju juga, saya juga sering kayak gitu, kalau di jalan, naik motor, ngomong sendiri, apa, poin ininya, untuk memperlancar, karena ini dua hal ya, improm itu dua hal, satu pengetahuannya, yang kedua bahasa inggrisnya, kan, jadi itu, apa namanya, praktek bahasa inggris tingkat tinggi, sebenarnya, ada gak tips lain yang dikasih untuk, ngancarin bahasa inggrisnya, selain diimprom. Oh, dengerin, dengerin itu, jadi, jadi waktu itu sempat disuruh, dengerin, TED, TED, ya, TED Talks, nah, TED Talks itu kan, dia tuh kayak bener-bener, gimana cara kita speaking depan umum kan, beda sama halnya kayak, baca berita dan sebagainya, mungkin kalau misalnya kita baca, dengerin BBC dan sebagainya, bisa, tapi, ketika kita bener-bener mau impromptu itu, tipenya itu, tipe-tipe TED Talks, jadi kayak, bener-bener kayak dengerin, tiap hari itu dengerin TED Talks, gak tau topiknya, tapi kita coba dengerin, bener-bener, nanti, cari kata lagi, translate lagi, karena kan Zuri masih minum pocket kan, jadi kayak, dengerin, terus translate, dengerin, translate, yang gak tau, jadi kayak, disitu bener-bener belajar sama nama pocket, itu sih poinnya. Kalau dengarkan ya, gak dengerin, dan tadi kan kalau TED Talks, kalau ada yang tau, dia bentuknya adalah, satu orang speaker, terus ngasih topik, ngasih topik tertentu, yang dia kuasain gitu ya, nah, kadang-kadang, jadi Zuri caranya adalah, Zuri dengerin, terus ada topik yang gak tau gak, ada kosa kata yang gak tau gak gitu, terus kemudian dicari, bagus, yang sulitnya adalah, kalau kan, speaker-nya banyak ya, speaker-nya dari berbagai negara sih, TED Talks itu, nanti lagi WNJ juga, mau bikin loh TED Talks, next WNJ, bukan, yang sulit adalah, ketika si pembicaranya itu, ngomong, kita gak bisa nangkep juga, apa yang dia omongin, nah maka cara mudahnya adalah, cari TED Talks yang pembicaranya Indonesia, ada kalau berapa, atau cari yang, apa namanya, yang negaranya, yang logatnya masih jelas, didengar gitu, jadi kita bisa nangkep kan, jadi, gak buta banget gitu, ada yang masih bisa ditangkep, dan kalau ada yang gak jelas pun, kita denger kurang lebih apa gitu kan, biar kita bisa bantu untuk mencarinya, coba kalau yang kita dengerin, kita sama sekali gak jelas itu apa, gimana cara kita, untuk cari tahu, ini ngomongin apa gitu kan, sedangkan kita lagi samar-samar, dengernya gitu, gitu yang bisa ngebantu, jadi mulai dari yang sederhana aja sih, mulai dari yang, kita bisa nangkep, gitu ya, terus-terus udah tuh, apalagi tuh, jadi udah karya tulis, udah cara presentasi, kemudian udah improm tuh, masuk bahasa Inggris, apa, yang, apalagi yang juri dapetin, sampai, itu kan fakultas tadi tuh, sampai ke universitas, kalau di universitas gimana? nah, kalau universitas rangkaian itu kan banyak Bu, jadi, ada, public speaking dua kali, wawasan kebangsaan, terus Tumpo, terus, sama KTI, KTI juga dua kali, nah, kalau di, di UNIF, rangkaiannya itu dua hari sekali, jadi misalnya, Senin, terus Rabu, terus Jumat, kayak gitu, nah, kalau untuk di, terkait public speaking, itu memwit, yang pertama kali memwit, memwit itu, kayak ngasih tau yang terkait, hampir mirip materinya sama, sebelumnya sama di fakultas, cuman, ada kuncinya, itu yang areal, kalau kita mau, improm tuh itu areal, argumentasi, reason, terus aku, zulul lupa, tapi itu zulul dicatat, jadi setiap mau nulis, mau bikin, apapun, selalu lihat itu, kalau kita mau, nyampein argumen, kita lihat dulu nih, A nya apa, terus R nya apa, bener-bener belajar, itu, terus sama, kalau sama memwit, itu selalu diperhatikan, sama groomingnya, grooming kita, gimana, dan kalau memwit, walaupun, penjelasannya, dia lewat dulu juga, tapi memwit itu selalu, ngasih tau, dia caranya berdiri, kayak ngasih tau, gerak tubuh kita gimana, ketika, public speaking, terus, posisinya kayak gimana, cara penyampaiannya kayak gimana, itu kalau sama memwit, terus public speaking kan dua kali, yang satu lagi sama, Ibu Reyes, Ibu Pristi, itu dosen, keperawatan di Universitas Riau, kalau sama beliau, itu lebih banyak praktis, jadi kayak bener-bener, dikasih satu, kata, coba kembangin, terus dikasih satu, kalimat, coba kembangin, apa yang kalian sampaikan, supaya, yang, A, A, A-Nya itu, kita minim, jadi, kalau kita, kalau kita lagi ngomong, usahain banget, gak ada, eh, gitu-gitu gak boleh, karena, itu kayak, ke-distract itu, nah, coba lebih ditenangin, jadi perlahan, atau enggak, coba diem, kalau misalnya kita lagi bingung, itu jangan, tapi lebih baik diem, daripada kita, A, A, Sama Bu Pristi, itu bener-bener, kalau sama Bu Pristi, lebih banyak praktis, tapi kalau sama Memwit, banyak teori, tapi, praktisnya itu, Memwit ngasih tahu, ngasih tahu gelak tubuhnya, dan sebagainya, itu, kalau buat public speaking, oh ini, tadi, tadi tuh, Arel, nah, saya sempat cari, saya penasaran juga, sama si Arel itu ya, jadi teman-teman, buat si, kalau kita dikasih mozi, atau, ya untuk berbicara, si Arel tadi, pertama itu, argumen, kita berargumen dulu, nah, biasanya kalau saya dulu belajar, argumen termasuk, menentuin posisi kita di mana, tadi kalau saya bilang, kita pro atau kontra di situ, jadi jelas, kita di tubuh yang mana, gitu, pasti argumen kita, kan kadang-kadang, mozi yang dikasih itu, bisa berupa mozi yang pro, bisa yang kontra kan, maksudnya, bisa dari sisi positif, bisa dari sisi negatif, nah, kita harus, masih tahu, pendapat kita, argumen kita, kita setuju atau enggak, dengan yang positif itu, setuju atau enggak, dengan yang negatif itu, itu A-nya, terus R-nya, reasoning, alesannya apa, jadi sebutin dulu, saya setuju, dengan mozi ini, atau saya tidak setuju, karena, apa, reasoning-nya, gitu, terus, E-nya, evidence, bukti, nah, bagus kalau kita punya data, dibalik itu, jadi, misalnya, TikTok tadi, misalnya, TikTok, kamu setuju dengan penggunaan TikTok, misalnya, kenapa, karena misalnya, dengan TikTok, anak-anak jadi semangat belajarnya, belajenmu, misalnya, terus, misalnya, ditunjang dengan data, terbukti nih, misalnya, dari penelitian siapa, yang menggunakan TikTok, ternyata, kalau gurunya pakai TikTok, maka anak-anaknya, dari 30 orang, dalam waktu kelas, mencerna isi materinya, lewat TikTok, gitu, misalnya, jadi ada datanya, bagus kalau sampai datanya, data statistik, gitu, jadi, apa yang diomongin itu, punya bukti kuat, punya pendukung, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma dengar dari si ini, dari si itu, tapi ada sumbernya, kemudian, link back, arel, disambungan kembali tadi, dari bukti-bukti tadi, yang mana yang paling menguatkan, keargumen kamu tadi, akhirnya, dari data-data yang saya dapatkan, maka saya setuju, dengan monsi ini, maka saya kontra, dengan monsi ini, gitu, guys, jadi argumen, kasih argumen kita, kasih reason-nya, kasih alasannya apa, kasih buktinya, evidence, yang mendukung, tentang kita ada di posisi yang mana, di pro atau di kontra, kemudian link back, link back, sambungkan kembali, dengan argumen awal kita, gitu, tadi si arel ya, terus, terus, apalagi Zuri, sama grooming, yang penting banget, memang arahnya ke situ ya, jadi, saya sempat bilang gak sih, di hari terakhir, sebelum, apa saya, siapa ya saya bilang, first impression orang, pertama kali melihat kita, itu yang penting kan, ketika orang melihat kita, dari ujung rambut, sampai ujung kaki, itu akan jadi perhatian orang, kalau di zoom ya, tampilan, tampilan secara, muka lah gitu, tapi kalau udah beda di panggung, kemarin kan, seleksinya luring kan, jadi benar-benar, benar-benar, ujung rambut, sampai ujung kaki, itu diperhatikan orang, makanya itu yang jadi, kehatian banget, dari memelihat ya, gitu, lanjut Zuri, apalagi yang kamu dapetin, di unif, ada lagi yang, ada yang mau tanya, kehatian TOEFL, oh TOEFL, oke-oke, itu kemarin tes ya, semuanya ikut tes, dikasih tes, iya jadi, pas sebelum, iya dikasih tesnya, kita disuruh ngisi soal, begitu soal, ada soal listening, writing, reading, pas ngerjain, kan kelemahannya, kalau di zoom itu, pas listening kan, jadi listening itu, pas banget, sinyal Zuri itu, kesek-kesek, jadi itu bener-bener, kayak, pas dengerin listeningnya, itu kayak, ngilang, kosak katanya, beberapa, kayak jadi gak, gak konsen lah, ibaratnya, jadi kita lagi enak-enak dengerin, tiba-tiba hilang, nah disitu, kelemahan banget, kalau kita mau, TOEFL, tapi online, terus, tapi enaknya, ibunya tuh paham, ibunya paham, kalau misalnya emang, salah satu kendala, kalau kita lewat zoom itu, pasti sinyal, dan itu bener-bener dibahas, sama ibunya, ibunya juga kayak, ngasih, materi, persoal gitu, persoal dibahas, jawabannya, terus ditanya alasannya, kenapa, kamu milih itu, jadi dibahas persoal, walaupun gak semua soal, yang kita kerjain itu dibahas, tapi setidaknya, ibunya ngasih kunci, apa kata-kata kunci, setiap tufel itu, kayak gimana, kalau kita reading, reading itu, apa yang harus dilihat, itu untuk pembicara pertama, nah kalau sama Mem Aoda, kan Mem Aoda lagi dapat kan, di hari keduanya, yang tufel, nah kalau sama Mem Aoda itu, jadi dikasih satu link, yang memang kita buat belajar, tufel gitu bu, jadi ada linknya, terus disitu dikasih soal, soal nanti kita baca, kita kerjain, nanti ketahuan hasilnya, jadi kalau kita mau latihan, itu ada linknya, boleh tuh di share ke teman-temannya, linknya, boleh kita belajar bareng-bareng disitu, oke sebenarnya banyak teman-teman, kalau kita cari tes tufel, free tufel tes gitu ya, banyak kalau mau nyari, yang langsung keluar hasilnya juga ada, tapi boleh di share ke teman-teman ya, biar punya banyak referensi, terus kalau yang saya belajar ya, biasanya kalau listening itu, kadang-kadang dia mengecoh, dengan cara, ada suara yang mirip, sama, kan kalau listening soalnya gak ditulis, tapi cuma opsinya kan, gitu, cuma pilihannya aja, jadi dia harus menangkep, soalnya apa, dari listeningnya, kadang-kadang, di opsi jawaban, muncul, kata yang mirip, sama yang kita dengerin tadi, justru itu pengecohnya, karena bukan itu yang ditanyain sebenarnya, kalau listening, jadi yang ditanya itu bisa jauh berbeda, maka tipsnya, biasanya kalau di listening, pilih yang justru gak nyambung, dari apa yang kita denger, dapat gak Zul, dari tips itu, kalau listening, biasanya gitu, kemudian, kalau reading, memang harus bacanya, itu skinning, jadi jangan dibaca semua, gak pernah habis, waktu kita, kalau kita baca semua textnya, tapi biasanya dia bilang kan, kata, yang di underline, atau yang di bold, ada pada line 7, misalnya, itu reverse to apa, gitu, jadi langsung aja jump ke, line 7 itu, gak perlu kita baca dari awal, nah terus kadang-kadang, kalau reading, dia nanya, yang ditanya adalah, topik utama dari cerita ini apa, atau kira-kira, artikel ini menceritakan tentang apa, itu bisa kita lihat, dari awal paragraf, atau dari akhir paragrafnya, biasanya, di awal itu dia, in general, udah ngasih tau, isinya apa, atau di akhir, di kesimpulan itu apa, gitu, kalau saya lemah di structure, biasanya, karena itu kan, karena itu kan, aranya ke grammar kan, karena saya lebih aktif, di ngomong, sebenarnya daripada structure, kalau structure, emang harus dipelajari sih, ada, kalau di buku, total ya, ada tuh, apa namanya, topik-topik yang udah pasti keluar, kayak, penggunaan grammar udah pasti, terus penggunaan, kalau misalnya, di depannya singular, misalnya, dia pakenya cuman, I, she, atau he, itu kan satu orang tunggal, pastiin tubinya juga, singular, gitu, itu tuh yang, kayak gitu banyak sebenarnya, apa kunci-kunci yang kita bisa, hafalin, biar structure-nya bagus, gitu, ada gak yang Zuri, ingat Zuri, kalau di structure, kalau saya ingat itu, misalnya, kalau di depannya Wi, pasti kalau Wi kan gak mungkin, kalau Wi tuh pasti har kan, sambungannya karena banyak, atau kadang-kadang, dikecohnya pakai nama, misalnya, Afri and Zuri, dua orang kan, nah, berarti tubinya juga harus, untuk yang dua orang, gitu, kalau dia cuman seorang, misalnya disebut, nama Zuri, gitu, berarti kan belakangnya harus, yes, atau was, harus yang untuk satu orang, itu tuh yang saya nempel, di pasal saya sekarang, Zuri ada yang ingat gak? Iya, pokoknya suruh belajar Tensis, oh, Tensis, iya, di grammar Tensis ya, terus dipelajarin semuanya kemarin? Cuman berapa? Oh, dibahas tapi. Iya, bener-bener. Iya, dibahas, jadi, langsung bahas soal, terus misalnya, ini contohnya, pas continuous, itu ada, kayak langsung ada contoh soalnya, jadi, lebih kayak gitu, bu, kalau sama, yang pertama, terus kalau sama Bu Awoda, bener-bener latihan-latihan, karena kan, Bu Awoda selalu bilang, saya basicnya, bukan English teacher, tapi saya tahu, bahasa Inggris, jadi karena saya pernah di luar, jadi saya paham, yaudah, jadi, dia langsung ngasihnya, latihan-latihan yang memang udah kayak, muncul soalnya, muncul jawabannya, gitu, pas kita kerjain, gitu, terus sama itu, sama, kalau sama, ingat aku, dulu juga ingat, kalau sama Memwit, ketika kita mau implement itu, nggak usah mikirin, nggak usah mikirin strukturnya, yang penting, kesampein, apa yang mau kita omongin, itu udah cukup, nggak perlu yang tensisnya harus sesuai, banget, itu nggak usah, karena kalau misalnya kita terlalu mikir, nanti kita lupa apa yang mau kita omongin, itu, oh, memang fokusnya beda ya, kalau untuk tuful, di dalamnya kan ada struktur segala macam, ya, tensisnya harus benar, tapi untuk ngomong, kayak saya ini mau ngomong ke kalian, atau ngajar, cukup sampai, apa yang mau saya sampaikan, saya paham, kalian paham, gitu kan, mau grammar-nya apa ke, mau pakai tensis apa ke, yang penting, ya ngomong, nyampe sama si pendengarnya, gitu, apa yang mau disampaikan, tercapai, gitu, nah, kadang orang nggak fokus juga kan, sama, ini tensisnya bener apa nggak, orang nggak sampai ke situ juga, kecuali kita ngerjain tuful ya, kalau tuful emang harus benar strukturnya, gitu, bener-bener, makanya tadi saya bilang, impromptu itu dua hal, pertama kita tahu topiknya, terus mentranslatnya ke bahasa Inggris, terus deliver ke orangnya, itu gimana, tingkat tinggi banget emang impromptu itu, gitu, apalagi Zuri, ada lagi nggak mau disampaikan ke teman-temannya, wah, udah sejam lagi, iya pas, karena kalau di Mawapres Unif, agendanya banyak, semuanya banyak kan, jadi kayak bener-bener kayak nguras waktu juga, terus, tapi, pembicaraannya tuh enak-enak, yang kurang dapet itu, pas malah pas KTI, jadi, dosennya itu, apa ya, kan dosen dua, dua dosen, ada Bu Aam sama Ibu dari UGM, nah, itu susah ngefal nama, jadi, pas ke Bu Aam, pertama, belajar dasar, tapi langsung ke review, 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 nah itu review, pas review, Zuri nggak kedapetan, terus, karena emang, bener-bener, kalau sama Bu Aam tuh, di review, di review per KTI, misalnya, latar belakangnya udah cukup loh, nanti, kalau ada yang kurang, nanti tambahin, jadi kayak nanti ada revisi yang baru, sama Bu Aam, jadi nggak kedapetan, terus, kalau sama Ibu UGM, gitu, KTI yang kita buat itu bisa dijadikan PKM, jadi kayak bener-bener dibuat ke PKM, itu gimana, nanti kasih tau alurnya, alur-alur PKM, itu sama beberapa juga dapat kena review, tapi reviewnya per fakultas, nah Zuri juga nggak dapet waktu itu, karena nantri, lurut kan, terus kayak waktunya keburu habis, itu pasti di KTI, terus yang terakhir itu, lawasan kebangsaan, itu kayak baru ya sih, itu apa, bentuknya apa di tes dalam, di UNIF, bentuknya seperti apa di tesnya? Seminar, Bu, seminar, seminar lawasan kebangsaan, jadi dua kali seminarnya, yang satu sama Prof, Zuri lupa Prof siapa, yang satu lagi sama Pak Komar, tapi lebih kepada penyampaian materi, bagaimana sih sebenarnya kita, wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan kita tuh harusnya kayak gimana, kita sebagai pemuda itu, harus gimana nih terkait, karena kan wawasan kebangsaan, sekarang kan udah mulai luntur kan, nah kita, gimana cara menanamkan, rasa cinta kita ke Indonesia itu kayak gimana, terus gimana rasa, apa ya, menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan, wawasan kebangsaan gitu, supaya, kita sadar bahwa, kita sebagai pemuda itu harusnya, lebih aware juga sama, terkait-terkait kebangsaan itu, itu kayak konsep-konsep dasar, olah sama Prof Komar, materi-materi juga, kayak, oh ini kalau, kalau yang pertama, ada pre-testnya, ada pre-test soal, itu soalnya soal-soal pasal, soal-soal pasal, jadi kayak, yaudah dicoba, tapi Alhamdulillah sih, mestinya masih mending, nggak jelek-jelek banget nilainya kan, tapi lebih ke materi sih, materi kebangsaan, bener-bener, ibaratnya kita diajakin buat, kita nih sebagai mahasiswa, yaudah kita menumbuhkan rasa nasionalisme, kita tuh kayak gimana, biar kita bermanfaat, terutama buat sekitaran kita, karena kita kan mahasiswa berprestasi, yang dituju itu ya, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitaran kita. Oke, kalau gini, kalau misalnya KPI, maka luarannya kan kamu presentasi, terus belajar bahasa Inggris, luarannya impromptu, tadi bayangan saya, ketika ada wawasan kebangsaan, berarti memang, saya yang ditanamkan, wawasan kebangsaan itu ke mafres, jadi dipastikan si mafres ini, wawasan kebangsaannya ada, gitu ya, tapi nggak ada bentuk tesnya, gitu loh maksudnya, ada nggak tes, yang dijadikan penilaian dari situ, nggak ya? Cuma soal terakhir, di yang pembicara pertama, kita dapat soal, lima soal pakai kuisis, yang perintes itu aja. Memang apa namanya, ya jadi mafres kan, nggak cuman mafres tuang, jangan cuman skill di prodinya yang bagus kan, nggak kejadian sampai wawasan kebangsaan yang nol, pun di tes CPNS juga, wawasan kebangsaan jadi satu tes sendiri, jadi emang basic yang harus dikuasai, di perajab saya kemarin juga gitu, wawasan kebangsaan itu harus ada, gitu, harus, malah justru bukan harus ada, jadi dasar, itu yang menjadi dasar, wawasnya seseorang, gitu, makanya ditanamkan dalam bentuk seminar ya, tadi bayangan saya gitu, apakah nanti kamu harus, ngasih materi wawasan kebangsaan juga, harus ngangkat satu topik, terus presentasi, gitu, oh nggak berarti ya, berarti memang murni, pengen ditanamkan wawasan kebangsaan, ke setiap mafres, gitu, oke menarik, oke, ada lagi nggak Zuri? Yang lain silahkan loh, Dinda, Agni, ada-ada Dan, ada Dan, thank you sudah gabung Dan, ada Dewi juga, tadi, oke, yang lain silahkan, kalau untuk sekolah sama akademinya, itu aja, terus masuk karantina, itu deh, baru, tes psikologi, karantinanya beneran karantina nggak, kan, karena lagi pandemi, nggak ya, jadi nggak, nggak ada nginep-nginep, nggak, nggak ada nginep-nginep, cuman, waktu itu, jadi, kita ada tes psikologi kan, nah, tes psikologi satu hari itu, kita full, buat tes psikologi dari jam 8, sampai jam, kemarin itu selesai jam 5, nah, seluruh finalis itu, dibagi jadi 2 hari, ada hari sendirian, sampai hari serasa, udah itu aja, kalau buat karantina, jadi, kita nggak ada karantina ya, biasanya kan nginep ya bu, biasanya kita nginepin di, satu rumah, tapi ini nggak, ada yang kemudian, karena keadaan COVID-19. Oke, berarti nggak nginep ya, berarti, murni, semuanya pakai Zoom. Kalau karantina, kita cuma sekali offline, habis itu, latihan gladiresik. Jadi, offline-nya gladiresik? Iya, jadi, tes psikologi offline, harus menenp, lalu kan kedapatan harus menenp, harus menenp, gladiresik, itu tes psikologi, satu hari full, terus, selasa, selama Rabu, kosong, kamisnya, gladi, jadi pagi juga, gladiresik. Jadi, ketemunya, ketemu sama, mapres-mapres yang lain ya, pas hari A ya, pas mendekati hari H itu ya, kan, kalau yang udah-udah, mereka nginep tuh, berapa lama gitu kan. Tapi, kalau kita, sebelumnya itu, pernah ketemu Bu, jadi pas, sebelum kita, sebelum karantina, itu kita udah ada foto bersama kan, karena kan awalnya, kita foto bersama itu, sendiri-sendiri, terus akhirnya, dikumpulin lah, jadi suruh foto-foto, foto-foto bareng-bareng, nah disitu, pertama kali, ketemu teman-teman, yang dari berbagai fakultas, dan itu seru banget, maksudnya kayak, kayak bener-bener, terlalu punya teman, di setiap fakultas, karena kan biasanya, oh fakultas ini aja yang ada, oh fakultas ini aja yang ada, kalau ini bener-bener kayak, pure semuanya ada, dari, FT, BS, FNIPA, IP, sampai FIK, bener-bener kayak, seru banget, karena kuncinya itu sebenarnya, kalau di mapres unif, teman-teman barunya seru banget, itu link baru kamu, jadi kamu punya teman, di setiap fakultas, yang mana adalah, maswa terbaik di fakultasnya, bayang gak, wah itu keren banget, itu, apa namanya, aset, aset buat kamu nanti, mau lulus kayak, mau pengetahuan bareng, tuh Agni nanya tuh, dapetan dari Agni, perbedaan yang Zulirir dirasain, selama di tingkat fakultas, dan universitas itu apa, baik dari segi materi, Bukal, atau teman-temannya juga, kalau untuk perbedaannya, mungkin karena fakultas itu, full online, jadi ya, euforianya gak terlalu dapet, maksudnya kayak, kita, bener-bener belajar, tapi, yang namanya kita belajar online, ya bu, kadang kan, bosen juga, jenuh juga, dengerin Zoom, tiap hari, itu bener-bener bosen awalnya, kalau di, apa di fakultas, tapi pas di, UNIF, serunya itu, walaupun Zoom, tapi kan beberapa, gaya penyampaiannya berbeda, dan lebih asik bu, jadi kita bener-bener kayak, gak merasa, pure talk, di, apa, disejelin materi, karena, pembawanya enak, nah terus, abis itu juga, temen-temennya lebih asik, bukannya, di FT gak asik, tapi, baratnya, di FT asik, tapi, karena kita ketemunya cuma online, jadi, kedekatan dan kelekatannya, yang gak bener-bener terjalin kan, kalau di, di UNIF kan, kita pure ketemu, ketemu langsung, ngumpul, jelit bareng, dan sebagainya, itu kan kayak, punya kedekatannya sendiri, jadi lebih seru, terus, materinya juga lebih banyak, kalau di, apa, di UNIF, daripada di fakultas, kalau di fakultas cuma tiga, di UNIF, ada tambahannya lagi, dan setiap materi, itu dua kali, gitu, itu kalau buat materi, terus temen-temennya juga, pokoknya seru sih, oh kalau di fakultas, satu materi, dan, apa ya, sifat kompetitif itu gak ada, apa bu, kalau di fakultas, satu materi sekali ya, pembekalannya, iya, cuman KTI yang dua kali, waktu itu, kalau di UNIF, itu dua kali, rata-rata, benar, saya seru lebih, kalau di UNIF, itu sebenarnya justru, akhirnya, kayak, yaudah, gak ada yang kayak, siapa yang pengen banget, jadi juara, gitu kan, lebih support satu ke yang satu, sama lain aja kan, kalau udah dekat banget itu, gitu, kayak, kenapa, nuluri? iya benar, kayak udah saling support aja, hal kecil pun kita support, jadi bener-bener, kayak, kekeluarganya lebih dapet, bu, gak peduli, siapa yang bakal jadi juara, tapi ibaratnya, yaudah, ketika maju, diapresiasi, ketika kita, karena kan, ibaratnya ketakutannya, hampir pada mirip ya, bu, pada ketakutannya, itu rata-rata impromptu, yang memang jago diimpromptu, mereka yang ngasih, pengertian, kalau misalnya kayak, it's okay kak, kan, karena juri bilang kan, kayak, ada tingkat, dari FIPA peralihan, dia usah, dia tuh, jago banget lah, ibaratnya, kita minder nih, jadi, udah cutting, bahasa Inggrisnya masih pelepotan, tapi kata dia, it's okay kak, santai, kalem, kalem, gak apa-apa kok kak, jadi kayak ibaratnya, diberilah, apa ya, motivasi-motivasi ke diri sendiri juga, supaya, sama temen-temen lain juga, bener-bener kekeluarganya, dapet banget, bener-bener dapet, kita saling support satu sama lain, itu sih kalau di Unif, itu bener-bener kayak, berasa banget, jadi kangen sama temen-temen saya dulu, karena terasa banget itu, bener kayak, gimana sih punya temen, gak kenal nih, tau-tau, ada di satu ajang yang sama, terus, dia terbaik di fakultasnya, jadi ngobrolnya enak banget, gitu, dan setelah itu, terus berteman, sampai sekarang, sampai dulu, jadi saya tahu, seenggaknya nih ya, kalau ngomongin fakultas, ijin nostalgia, bener, misalnya ngomongin nih, ada orang kan kenalankan, dulu ya, saat zaman itu, dari mana, dari FAO, kenalkah Fadli gak, karena saya sebenarnya punya satu representatif, yang saya tahu, yang, dimana, pasti semua orang tahu, di fakultasnya, kan, ini maafes di situ kan, sekolah, ke FIK, kenal anaknya, kenalkah Saras gak, gitu, jadi saya punya representatif, tiap fakultas yang saya kenal, kalau itu seneng banget, gitu, gitu, itu jadi aset banget, link kamu ke sana, terus, dipertahankan, hubungan baiknya, sama temen-temennya, karena kita gak pernah tahu, pintu yang mana, yang membawa kita, ke pintu-pintu berikutnya, itu yang sering saya ulangkan, ada yang tahu, siapa tahu tuh, yang dari, tokokas lain, yang nanti justru, jalan, apa namanya, kerja, kita dapat dari dia, kita dapat, link penelitian dari dia, misalnya, temen-temen yang lain ada yang mau nanya, silahkan, mumpung nih, ada Zuri nih disini, belum ada kan, ini adalah sesi pertama, Zuri Sharing, ya gak, setelah ajang, jadi saya gak mau, melewati women ini, gitu, mau nanya gak, silahkan, dari Afri, Afri ada yang mau ditambahin gak Afri, silahkan Afri, Afri ini standby dari tadi, thank you loh, ya, sama-sama Ibu, senang banget, hari ini, dengan Zuri, cerita di, Unif nih Ibu, seru banget, jadi penasaran Zul, waktu, yang sekarang itu kan, ada yang udah, dua kali juga ya Zul, kalau gak salah, anak dari tiga ekonomi, yang lain-lain sama setunya tuh, anak dari Tika yang Puskok, namanya, nah mereka tuh suka sharing-sharing gitu, gak sih Zul, kayak ngasih tau nih, oh kalau dulu tuh kayak gini-gini, gitu, atau ngasih tips gitu kan, jadi kayak ngasih pencerahan gitu, buat yang pertama kali nih, apalagi Zuri gitu, yang masuk Unif gitu, yang dua kali itu, Inovan, Inovan dari ekonomi, S1 juga, sama Puskok, dari FIK, bahkan, mereka tuh paling seru, maksudnya paling seru, kayak bener-bener yang bikin suasana cair, itu bener-bener kayak, apa ya, karena kan mereka udah pernah ngalaminnya kemarin, jadi karena kita yang baru-baru ini, kayak dikasih tau, ini kayak gini, udah santai aja, dan sebagainya, bener-bener, yang namanya kita baru ya, kalau misalnya dietan dan sebagainya, kita pasti panik kan, hal-hal yang melenceng dikit, pasti panik, panik-panik sendiri, itu kayak bikin, takut juga, jadinya Hunter yang, itu udah santai aja, ya lah santai aja, gak usah, gak usah begitu banget, santui, jadi kayak bener-bener, kadang ada orang yang memang, udah masuk kompetisi, yaudah mereka pasti bakal fighting, buat dapetin itu, apapun caranya kan, tapi ibu-biasanya kalau di Mawapres Unif, itu kita gak peduli sih, apapun yang menang, yaudah yang menang, berarti yang terbaik, tapi intinya kita udah nyampe sini, itu kita udah terbaik, dari setiap fakultas, udah kayak, yaudah percaya diri aja, gak usah merasa, kita lebih kurang dari yang lain, tapi, tapi yaudah, setiap orang, punya cirinya sendiri, punya kelebihannya sendiri, gak usah, berusaha menjadi orang lain, untuk, sama kayak dia, yang penting, kalau kamu percaya diri kamu, udah bagus, pokoknya bener-bener kayak, mereka tuh yang mencairkan suasana, malah yang tahun kemarin, julid-julidnya, krik-kriknya, karena kan kita masih baru, terus online, pasti malu-malu kucing, pasti itu ada kan, apalagi kayak, banyakan cewek, gak terlalu pendiam, banyakan cewek yang gak pendiem, pus posa makan opan, pus posa menopan, ini yang bener-bener kayak, yang ngebaur semuanya, misalnya kita biar kita, satu sama lain kenal, deket dan sebagainya, itu sih enaknya seru. Menarik-menarik pertanyaan ya Afri, Afri penasaran soalnya, di saya juga dulu ada gitu, jadi ada anak yang ikut lagi gitu, kan Afri maksudnya, ada anak yang ikut lagi, ya ternyata ada juga di angkatannya Zuri, ada dua orang malah, dan untungnya mereka, santai, untungnya mereka memberi, ketenangan buat yang lain, bukan justru jadi, wah si ini udah pernah ikut, terus dinakut-nakutin, gak gitu ya, emang sesantai itu kok di unit ternyata, dan kekeluarganya dapat banget, bagus deh kalau Zuri mendapatkan momen itu, seneng saya gini, Afri jadi ngerasain juga ya Afri, oh ternyata begitu di unit, gitu. Iya dari cerita Zuri, jadi ngerasain juga nih Bu, sedikit ketempelan. Oh begini di unit tuh ya, walaupun diceritain tuh, kayak menakutkan gitu kan ya Bu. Tuh kata Afri tuh, awalnya ngira kalau di unit, bakal lebih kompetitif, ternyata Alhamdulillah, sebenarnya tuh ngaruh ke ini juga gak sih, persepsi kitanya juga, kalau kitanya santai, jadi akhirnya bawa santai juga, karena ada orang yang stress kan, yang kanan ngeliat di unit, pressure-nya tinggi, karena wah ini kumpul anak-anak, terbaik di fakultasnya gitu, kalau ada yang kayak gitu, udah mikirnya ini Zuri stress gak ya, pas ke unit ternyata enjoy, jadi kok senang gitu, bagus deh, kita admin, kayak gitu. Nama saya juga senang, bagus banget kalau akhirnya Zuri dapat merasa, kekeluargaan banget gitu, dapat temen baru dari banyak fakultas, itu job saya kok senang. Tuh ada nanya tuh, dadan, Zul mau nanya dong, yang paling kamu seneng nih, pas di unit itu di sesi mana, dan yang lain deg-degan, dan yang lain deg-degan, dan perasaan kamu gimana sekarang ini, silahkan Zuri. Ini pas sesi grand final aja, atau selama rangkaian? Rangkaian berarti nih, bagian mana yang paling Zuri seneng, bagian mana yang paling digendek-dekan, dan sekarang perasaannya gimana? Kalau selama rangkaian, dari awal sekolah akademi, sampai grand final, sesi yang paling seneng, paling berkesan itu, pas public speaking sama Bu Pristi, itu bener-bener berkesan, karena ibaratnya, itu seru banget public speaking-nya, gak bosen, gak ngantuk, karena kan kita zoom ya Bu, gak menafik sih Bu, kalau kita dari zoom, pasti terus-terusan, ngeliatinnya bosen, kalau kita tok-tok materi aja dah, tapi kalau sama Bu Pristi itu bener-bener asik, enjoy, terus kayak diajak ngomong dan sebagainya, itu bener-bener paling berkesan, materinya pun kayak dalam, dalam banget dapetnya jadinya, karena kita enjoy ngerasainya, terus kalau paling digendekan, itu pas impromtu, pas impromtu di unit grand final, itu bener-bener digendekan, karena Zuri tengah-tengah, ibaratnya kan, 19 finalis, ke-11, pas, ngeliat temen-temen tuh kayak, gila, aduh bener-bener dekat, bener-bener definisi, ini satu lagi kelar nih, udah aman nih, itu satu lagi kelar, karena impromtu terakhir, bener-bener terakhir banget, itu jadi kayak, udah, di ujung tanduk lah itu, ibaratnya kita, kalau udah kelar itu kayak, langsung tenang, terus kalau sekarang, perasaannya, lebih tenang, karena, lebih tenang, ibaratnya, satu terselesaikan, satu terselesaikan, itu ibarat, kan, Zuri organisasi, terus grand final juga, kemarin rangkaian, Mawa Press Unif, kan juga banyak, terus di organisasi juga, Alhamdulillah, dapet perannya lumayan, berat kan, itu juga kayak, kita mikir, di organisasi dapet peran juga, jadi kayak, mikir nih, ada yang mana, ada dua mana kan, yang tuh, dijalanin, takutnya gak seimbang, takut gak bisa ngontrol, dirinya, gak bisa ngebagi waktunya, tapi Alhamdulillah, pas satu udah kelar nih, lebih lega, bisa lebih fokus lagi, satu organisasi, yang satu, buat lebih totalitas lagi, karena ya, namanya, dua amanah, yang dijalanin bareng-bareng, gak mungkin bisa, maksimal dua-duanya, pasti, pasti ada satu yang lebih condong, dimaksimalin, ada satu yang kurang maksimalin, ketika satu maksimal, satu udah selesai itu kayak, lebih tenang, lebih lega, lebih, Alhamdulillah, udah kelar satu, jadi satu lagi, gak harus jalanin, gitu, setuju, saya setuju, ketika kita ngerjain dua hal, berbarengan, itu harus ada yang dikorbanin, pasti akan ada, fokus kita lebih kemana, fokus kita lebih kemana, dan itu emang resikonya kan, ketika kita ngambil dua, sekaligus, ada tanggung jawab disitu, yang gak ada kewajiban lebih, yang harus kita keluarin disitu, waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lainnya, gitu, oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Silahkan, kalau ada yang mau nanya lagi? Mau nanya lagi dong, Wah, silahkan, Afri, mantep Afri nih, Zul, kan kita tahu ya Zul, kita tuh yang paling takut, Imrom, karena kita tahu kapasitas kita, bahasa Inggris itu minim banget, nah awalnya tuh di perjalanan ini, Zul ini sempat stres banget gitu, gak sih kayak menghadapi Imrom, itu gini, terus sama setelah perjalanan ini, apa yang paling Zul ini petik nih, dari perjalanan ini, gitu deh, tapi kayak si keringat gitu ya, gimana, gimana? Iya benar, awalnya itu stres banget, pas pertama kali, maksudnya, ya kan Zul ini bawa nama fakultas, dia tanya kan, terus tahu banget kapasitas tim, Zul itu tuh, masih, masih benar-benar ibaratnya jauh lah, dari teman-teman, rasanya kayak gitu, tapi, Bufania tuh bilang, kalau misalnya kamu gak unggul satu, kamu unggulin yang satu, ya apa ya, pokoknya intinya, kamu unggulin apa yang kamu bisa, jangan kamu memikirkan, apa kekurangan kamu, tapi kelebihan kamu ya kamu unggulin, kalau misalnya kamu mikirnya yang, itu-itu lagi, pasti ngedun kan, under pressure terus jadinya, nah disitu tuh kayak mikir, ya juga ya, kalau misalnya presentasinya bagus, yaudah, presentasinya dibagusin dulu nih, yang penting kita udah usaha, kita udah latihan, apapun hasilnya, ya setidaknya kita gak pernah menyiapkan itu kan, yang penting kita udah usaha, tapi kalau kita, yang satu kita udah bisa, tapi gak kita maksimalin, itu baru kita lebih nyesel, makanya itu yang dipegang, kayak, awalnya stres banget kak, stres banget kak, bener-bener stres, kayak, gak bisa nih, takut malu-maluin, takut gak bisa ngejawab lah, diundih lah, dan sebagainya, itu bener-bener kayak, ngedun banget di dirinya, di diri Zul sendiri, sendiri, jadi kayak mikirin, ntar malu-maluin gak ya, di uni, kan gue gak bisa bahasa Inggris, terus temen-temen gue bisa, gue gak bisa, dan sebagainya, pokoknya itu bener-bener kebawa, tapi pas ngomong sama Ibu Pania, yaudah dijalankan tau yang itu tuh, terus kayak, step by step, belajar, bener-bener, yaudah alhamdulillah, maksudnya, mulai apa ya kak, mulai kekontrol lah, ibaratnya, kekontrol dirinya, buat kita tuh gak, harus terlalu mikirin, kekurangan kita terus-terusan, tapi kan kita punya kelebihan, yang bisa kita menunjukin, yaudah itu yang kita maksimalin, kalau misalnya kekurangan, ya kita usahain aja, buat menutupi kekurangan itu. Kadang saya lupa, saya pernah ngomong gitu loh, kadang saya kayak, push hard, pushing myself too hard gitu, kadang saya sendiri yang nge-push gitu, jadi pas Zuri ngomong kayak gitu, oh my god, am I, am I pernah ngomong kayak gitu, oh iya jadi, nice banget emang, bener kan tadi, ketika kita ngambil dua kewajiban, ya kan, kita gak bisa maksain, kedua-duanya jalan sempurna, ya kan, saya pernah ingetin kayak gitu ya, kalau Zuri punya kekurangan, siapapun deh, maka kita fokus pada kelebihannya, pernah lihatnya sih yang kayak, kalau misalnya, semua orang diukur, burung harus terbang, ikan harus terbang, ya kan, terus, misalnya, indikatornya terbang gitu, maka yang sempurna hanya burung, gitu, kalau burung suruh berenang, juga gak bisa kan, gitu, kalau misalnya ikan suruh terbang, juga gak bisa kan, gitu, maka fokus aja pada satu, yang kita unggulkan, yang udah pasti kita bisa menggali lebih dari situ, akhirnya, jadi menonjol, dibanding kita sibuk menutupi kekurangan kita, ya gak akan habis, gak akan ada habis di mata orang, ya gak, pernah dengar gak, orang yang suka sama kita, dia gak butuh penjelasan apapun dari kita, dia akan suka sama kita, tapi orang yang sebel sama kita, mau kita jelasin sejelas apapun, kelebihan-kelebihan kita, dia gak akan pernah cukup buat dia, gak akan pernah cukup untuk membuat dia suka sama kita, gitu, jadi yaudah, just be yourself, jadi yang terbaik versi kita aja, ya gak, itu sih yang jadi penutup, ya gak, ada lagi, ini memang selamat saya sharing hari ini, saya jadi dapat banyak insight, saya tersadarkan kembali, gitu, thank you loh, Zuri loh, oke, masih ada, Afri, cukup Afri? Indah? Cukup Bu, Indah, Agni, Dadan, Dewi, oke, kalau gak ada, ini, recordingnya mau saya matiin, saya tutup dulu, jadi setelah itu baru saya mau, sambung sedikit, terima kasih banget buat Zuri yang udah mau sharing hari ini, mau sharing sama Semedi, dari Semedi untuk Semedi, jadi by us for us, jadi kita belajar bareng-bareng disini, saya pengen sharing pertamanya Zuri ya disini, gitu, di anak-anak Semedi ini, gitu, walaupun nanti akan saya share juga, ini akan terbuka buat semuanya, ya kan, mungkin nanti saya akan minta lagi Zuri buat sharing juga ke adek-adeknya nanti, di 2021 berarti ya, Maso Baru 2021 nanti persis seperti Afri, seperti Alika, seperti Dadan kemarin, gitu, biar akan ada reken kerasinya lagi, gitu, dan buat tahun-tahun berikutnya, masih ada Dinda, masih ada Dewi, ya kan, yang siap untuk berjuang di tahun berikutnya, gitu, oke, saya rasa cukup untuk hari ini, untuk sore ini, terima kasih semuanya, untuk join di sharing session, bersama Zuri, Maso Baru Prestasi, Fakultas Teknik 2021, Tunggu ya, saya tutup, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,